Kita akan mereview alat-alat grooming yang kita gunakan di setiap CAT Show. Nah, terus ini kita bongkar. Gunting. Ini ada Purple Dragon. Satu set sekitar. Selamat datang kembali di CAT Project Solo. Kali ini kita mau jalan-jalan untuk Lomba Internasional CAT Show CFA di Surabaya. Kali ini kita mau sesuatu yang lain dari yang kemarin-kemarin. Perjalanan Show kali ini nanti kita akan review alat-alat kita beserta harga-harganya. Pengen tahu seperti apa isinya? Saksikan terus, ikuti kita. Yuk kita berangkat dulu. Halo teman-teman kucinger. Dimanapun Anda berada. Sekarang kita sudah sampai di hotel. Tepatnya di Haris Hotel. Nah, Haris Hotel ini sendiri boleh membawa kucing dengan syarat ya. Ada syarat-syarat yang perlu teman-teman ketahui dan nggak sembarang hotel bisa dimasukin oleh kucing. Nah, nanti kita mau bongkar semua peralatan grooming kita beserta harga-harganya. Untuk teman-teman tahu, biar teman-teman juga ada pandangan kalau mau membeli barang-barang untuk peralatan grooming, reng-rengan harganya. Nah, pengen tahu keseruannya seperti apa? Jangan kemana-mana. Ikuti terus channel Cat Project Solo. Selamat pagi, kucinger-kucinger. Dimanapun Anda berada, masih bersama Cat Project Solo. Kali ini kita mau berangkat ke International Cat Show CFA di Marvel City Mall di Surabaya. Ini kita mau check out sekalian dari hotel. Kita lanjut perjalanan nih. Sudah siap semua barang-barangnya tinggal kita berangkat. Yuk, ikuti terus nanti keseruannya seperti apa. Cus! Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, kita sudah sampai di Marvel City Mall di Surabaya. Tempatnya di venue acara untuk Cat Show International CFA. Yang pada hari ini ada dua juri dari short hair dan dua juri dari long hair, untuk kategori long hair. Nah, juri pertama ada Ardyn Shah, juri kedua ada Fadli Fuad, juri ketiga ada Okto Suherli, yang keempat ada dari Mia Johan. Nah, ingin tahu nanti keseruannya seperti apa, kita mau beres-beres tempat kita dulu, daftar ulang, lalu kita nanti siap-siapin kucingnya. Oke, ikuti terus. Gas! Terima kasih telah menonton! 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 Sesuai janji kita, kita akan mereview alat-alat grooming yang kita gunakan di setiap Cat Show. Nah, ini tas kita baru kebetulan, guys. Baru beli. Tasnya sekitar 450 ribuan lah. Blower sekitar 2,5-2,6 juta. Ini blowernya merek base in show, yang beast dryer 2000, jadi yang tipe 2000. sudah ada turbo. Sudah ada turbo sama, apa ini namanya, ozon, sudah ada ozonnya. Jadi baunya agak berbeda sama yang biasa. Nah, terus ini kita bongkar. gunting, ini ada purple dragon, satu set sekitar 900 ribuan lah. Satu set ini, empat biji. Ada strik, ada kurve, ada tining, tining scissor. Jadi ada empat jenis, kurve flap sama ini, tining sama strik yang lurus, lurus strik. Ini belinya satu set, gak boleh. Eceran ada, tapi agak mahal. Satunya, kenanya 350 ribuan. Kalau yang ecer. Nah, ini ada sisir. Madan. Untuk sisir komnya kita pakai Madan. Ini harganya sekitar 300an lah. Ini juga ada. Bicom. Nah, sebentar. Bicom. Merek Madan juga. Merek Madan, harganya sekitar 350an. Nah, ini ada sisir Madan. Pin brush. Brush yang medium. Medium ini harganya sekitar 400an lah. Terus, ada gunting. Gunting. Ini gunting biasa. Small untuk gunting mata. Ini sekitar 30 ribuan. Terus, ada blush on. Blush on. Murah, meriah. Sekitar 30 ribuan. Satu set paling. Terus, ada face com. Sisir wajah. Merek Madan juga. Harga. Harga sekitar 200an. Segini. Terus. Ada bedak. Breeder care. Rahasianya ini buat wajah. Kalau bedakin wajah. Ya, harganya 1 jutaan lebih sedikit. Ini yang ukuran 2, 4 os. 4 os ini sekitar 1 jutaan lebih sedikit. Terus, kalau yang kecil. Ukuran kecil. Breeder care-nya ini sekitar 500an. Kalau nggak 500, 600 ribu. Terus, ada. Sisir. Slicker. Slicker ini, merknya Madan juga. Harganya sekitar 200an. Terus, ada whitening. Whitening. Dari Baldesi. Harganya 350 ribu. Ini whiteningnya. Ada harganya. Transfer factor. Harganya lumayan. 500 ribuan. Satu. Wadah. Terus, ada. Buat. Ini ada parfum lotion dari Baldesi. Harganya berapa nih? Lumayan, pokoknya 400an. Kalau nggak salah. Terus. Terus. Udah habis, itu aja. Oh iya, sama ini. Sama cleansing foam. Berarti buat wajah. Bersihin wajah. Ini harganya ya sekitar 300an. Udah, itu aja isinya kotak kita. Mungkin nanti ada alat-alat tambahan yang ketinggalan. Itu ada part-part yang lain di tas yang satunya lagi. Nah, itu belum kita bongkar. Ini cuma yang di tas kecil aja. Nah, oke. Terima kasih. Mungkin ke depan ada tambahan-tambahan lagi. Pokoknya ikuti terus channel kita, Cat Project Solo. Jangan sampai ketinggalan informasi. Ya. Kita akan update terus setiap harinya. Kita jalan-jalan terus. Kita edukasi. Kita grup poketrik. Kita podcast kucing atau pocing. Dan saksikan kesuruhannya seperti apa terus. Jangan lupa subscribe dulu. Ya kan. Oke. Udah, kira-kira segitu aja teman-teman. Ya, nanti yang mau pengen tanya-tanya di link deskripsi ada pet shop. Kita Notomi Pet Shop itu yang jual peralatan-peralatan seperti ini. Jadi bisa di order nanti di link deskripsi. Kita akan kasihkan di link deskripsi untuk yang mau belanja. Oke. Bye-bye. Sampai ketemu di show berikutnya. Halo teman-teman. Ini kita sudah selesai acara untuk show-nya. Alhamdulillah kita membawa hasil yang cukup memuaskan. Karena memang persaingannya sangat ketat sekali. Kelas neraka di kelas kita. Tapi Alhamdulillah masih ada yang nyantol. Dua ring. Ya, lumayan lah buat oleh-oleh ke Solo nanti. Oke. Gitu aja perjumpaan kita kali ini. Semoga ke depan kita bisa bikin konten-konten yang lebih seru lagi. Oke. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Cus. Sampai ketemu lagi. Saat tikanti? Oke. Sampai ketemu. elea- tragen keliatan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.